Pendaftaran hari pertama pada pilkada serentak di dua wilayah yakni Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara saat ini diakui masih minim dengan laporan pelanggaran. Tercatat pada hari pertama, Senin 8 Januari 2018 kemarin, khusus Kota Gorontalo, pasangan Rumpagau Ruslianto Mono Arfa dan pasangan Petahana Marten Taha Rian Kono melakukan pendaftaran calon. Sementara di Kabupaten Gorontalo Utara, pasangan Roni Imran dan Ismail Patabani melakukan pendaftaran. Walaupun diakui ada beberapa riak-riak yang timbul, namun hal tersebut masih dianggap wajar dan masih bisa diantisipasi. Alhamdulillah berdasarkan hasil koordinasi, hasil monitoring yang kami lakukan tadi, prosesnya sudah sesuai dengan apa yang dimenahkan dalam mengerundang dan peraturan KPU. Hanya saja memang tadi ada beberapa catatan yang saya kira harus kita konsultasikan lagi dan kita kaji lebih lanjut. Di hari kedua pendaftaran oleh masing-masing paslon tidak dilaksanakan. Nanti di hari ketiga di Kota Gorontalo, kabarnya pasangan Adan Dambia Charles Benidoku akan mendaftarkan diri. Sementara di Gorontalo Utara, pasangan Petahana Indra Yassin Torik Modagu, serta pasangan Thomas Mopili Suhela Rahmat. Rencananya di hari terakhir pendaftaran, badan pengawas pemilu di wilayah Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo akan kembali menurunkan ratusan pemantau pemilu di seluruh titik keramaian, baik di KPU maupun di lokasi deklarasi pasangan calon. Hal ini untuk memastikan jika saat dimulainya tahapan pendaftaran hingga masa kampanye, kegiatan Pesta Demokrasi 5 tahunan bisa berjalan dengan baik.